Intro Penuhi berkas naturalisasi langsung ingat sang nenek Tom Haye tepati janji sang nenek ketika pemain 50 miliar sangat antusias gabung timnas Indonesia Sosok Tom Haye menjadi sorotan lantaran akan memberkuat timnas Indonesia Timnas Indonesia kembali bakal ketambahan pemain diaspora yang dinaturalisasi menjadi WNI Tom Haye sudah tiba di Jakarta Kamis 28 Desember 2023 petang waktu Indonesia bagian Barat untuk mengurus proses naturalisasi Tom Haye mendarat di bandar udara Soekarno-Hatta, Tangerang Pemain berusia 28 tahun itu langsung menuju hotel tempat menginap selama di Jakarta Tom Haye merasa senang akhirnya bisa tiba di Indonesia Ia pun berbicara mengenai kemungkinan menjadi bagian dari timnas Indonesia di masa depan Senang akhirnya bisa tiba di Indonesia Ia memperkuat timnas Indonesia akan menyenangkan dan itu akan terjadi Ujar gelandang heran fan itu Saya hanya perlu menjalani prosesnya saja Saya masih percaya diri hal itu akan terjadi Sambung Tom Haye Saat ini ia sudah berada di tanah air untuk memulai proses naturalisasi Agar bisa berstatus warga negara Indonesia WNI Setelah sebelumnya Jay Iteas diambil sumpah untuk resmi menjadi WNI PSSI gini tengah mengebar proses pemain keturunan lain untuk memperkuat timnas Indonesia Tom Haye akan disibukan dengan berbagai agenda selama berada di Indonesia Pertama ia harus menjalani wawancara di badan intelijen negara BIN Kemudian menjalani tes kesehatan atau medical check up di rumah sakit mitra keluarga Cibubur, Jawa Barat Salah satu agenda yang tak kalah penting adalah kunjungan keperwakilan kedutaan besar negara asalnya yakni Belanda Namun dalam proses itu terjadi momen yang unik Dimana Tom Haye sangat-sangat terharu akan berseragam merah putih Dalam wawancaranya Tom Haye mengungkapkan bahwa dirinya memenuhi change-nya kepada sang nenek Karena terlihat sebelum terbang ke Indonesia, Tom Haye membuat story di Instagramnya dengan foto sang nenek Sang nenek ingin Tom Haye bisa memperkuat dan membantu Indonesia ke depannya Hal itu mengingatkan Tom Haye pada neneknya Yang membuat Tom Haye sangat senang akan menjadi WNI Tentu sangat panjang mengurus berkas Tom Haye bisa menjadi WNI Ya setelah merampungkan proses ini Mungkin nenek saya akan sangat senang melihat cucunya bisa bermain di negara yang ia cintai dahulu Ungkap Tom Haye Supporter Indonesia disebut terbaik di dunia Tom Haye sendiri tahu dengan fanatisme yang dilakukan supporter Indonesia Hal itu membuat Tom Haye sangat merinding ketika melihat laga-laga Indonesia Salah satunya saat menghadapi Argentina Dirinya melihat potensi besar dari sepak bola Indonesia yang bisa jadi magnet dunia ke depannya Tentu ini merupakan perkembangan pesat Indonesia di dunia sepak bola Setelah mampu menyimpulkan bakat luar biasa yang ada pada pemain keturunan Nah menurut kalian siapa lagi nih yang akan dinaturalisasi oleh PSSI selanjutnya gengs Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar Selamat menikmati 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 Selamat menikmati